Kelompok perlawanan Hezbollah Libanon mempersilahkan Israel menyerang negaranya. Hal itu disampaikan anggota Parlemen Libanon yang berafiliasi dengan Hezbollah Ibrahim Mausawi dilansir minggu 16 Juni 2024. Ia mengatakan Hezbollah telah membuat persiapan khusus jika Israel akan menyerang Libanon. Mausawi kemudian mencatat bahwa Israel telah mengalami kesulitan dalam mengelola perang di Gaza. Sehingga ia pun bertanya di mana Israel akan mendapatkan pasukan untuk melancarkan invasi yang jauh lebih sulit ke Libanon nantinya. Harapun mengenai tujuan Hezbollah, Mausawi menyatakan partainya memastikan bahwa perlawanan di Gaza tidak akan hancur. Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kabinet perang negaranya resmi bubar minggu 16 Juni 2024 malam. Diketahui kabinet perang tersebut adalah forum kecil yang dibentuk 11 Oktober 2023 lalu untuk mengurus kampanye militer Israel melawan Hamas dan Hezbollah. Bubarnya kabinet itu menyusul Menteri Benny Gantz dan anggota Dewan dari Partai Persatuan Nasional Gadi Eisenkot yang mundur dari pemerintahan Netanyahu. Gantz dan Eisenkot mengklaim Netanyahu telah gagal membuat strategi dalam perang Gaza. Hadapun sekutu Israel Amerika Serikat atau AS mengaku tak berurusan dengan bubarnya kabinet perang tersebut. AS menegaskan hanya akan berurusan dengan Netanyahu. Perdana Menteri atau PM Italia, Gheorgia Meloni mengklaim Israel telah jatuh ke dalam jebakan Hamas. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers mengakhiri KTT G7 Italia, Senin 17 Juni 2024. Ia bersih keras bahwa Israel telah terseret ke dalam perang di jalur Gaza sejak serangan Hamas Oktober 2023. Dalam bidatunya itu, Meloni meminta hak warga Israel dan Palestina untuk hidup damai diakui. Diketahui, Meloni memang selalu menyatakan dukungannya terhadap Israel. Namun pada akhir bulan lalu, Meloni menyatakan negaranya terus mendukung terwujudnya gencatan senjata jangka panjang di Gaza. Organisasi Pengembang Nuklir Dunia atau ICAN mengungkap bahwa militer Israel menyimpan 90 hulu ledak nuklir yang bisa diledakkan sewaktu-waktu untuk menyerang para musuhnya. Hal itu dibongkar usai pemerintahan Benjamin Netanyahu tepergok meningkatkan belanja nuklirnya, yakni sebesar 2,4 persen atau setara 1,1 miliar dolar per tahun. Hal itu disampaikan Koordinator Kebijakan dan Penelitian di ICAN, Alicia Sanders Zakre. Karenanya, Israel ada di peringkat ke-8 sebagai negara dengan anggaran pengembangan nuklir terbesar di dunia, bahkan mengungguli anggaran pengembangan nuklir Korea Utara. Situasi itu memicu kekhawatiran soal mulainya Perang Dunia Ketiga hingga ancaman Perang Nuklir. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.